Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita dapat bertemu kembali Masih tetap sama Kita akan membahas Tentang etika Etitude Tentang adab Tentang adab yang kita baca dari Kitab Thaisrul Kholak Kemudian kalau orang yang Saling menyayangi Itu pasti akan saling meringankan beban Meringankan beban Ruh poncone mpane kok Suntuk galau Sekedar bertanya saja Sama nenek masalah apa Kok mpane Akhir-akhir ini Kurang ceria Kenapa syukur-syukur kalau dia mau Cerita dan kita bisa memberi Solusi Anu bapakku gagal panen Pisang-pisang ulan ini Misalnya Itu bisa menjadikan Bebannya ringan Bercerita kepada orang lain Itu meringankan beban Orang Lek gak cerita Keenek sindija omong Keenek sinda koi Dipendem Akan menjadi sakit Sakit jobonjero Baiknya kita Kalau punya rasa sayang Kita punya rasa peduli Tanyalah Tanyalah Maka akan Itu akan Meringankan beban Orang tersebut Tekok Sekedar tekok Tok nyapo Dan enek opo Itu akan Meringankan beban Kok di tekok Inesu Walah Itu urusanmu Misalnya Tidak apa-apa Yang penting kita sudah Berusaha untuk Meringankan Bebannya Tapi yakinlah Ketika dia sudah Ditanya seperti itu Sedikit bebannya Akan terasa Ringan Paling tidak Dia merasa Oh ternyata Masih ada Yang peduli Dengan saya Tidak memberatkannya Oh jok nyusah Nih Lekwes sayang Dih lo sayang Banget kambek aku Jangan malah Memberatkan Oh jok malah Dikongkoni Ini kan sayang kambek aku Garap no tugasku Misalnya Oh jikok no kai Tukok no kai Nengkantin Aku mau humpel Lumpelan Misalnya Jangan Memberatkan Meskipun dia Melakukan dengan Sukarela Tapi kurang etis Kalau kita Melakukan hal Tersebut Asukutu amayu'di Diam dari hal Yang bisa menyakiti hati Seperti tadi Bercanda Kita tahu Kalau dia itu Mempunyai kekurangan Ini 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 Kita diam Tidak usah Diumbar Karena kalau kita Membicarakan itu Kepada orang lain Mungkin Dia akan sakit Hati Dipikir Lepas Buyo ini Dipikir Disik Aku Arap Muni Ini Kira-kira Engkau Seng Ta Omong Tersinggung Mboten Kira-kira Nanti Bisa menyakiti hatinya Atau tidak Mboten Dipikir Aku Arap Upload Ini Entah itu Di feed Atau Di story Nanti Kira-kira Ada Yang tersinggung Teman saya Tersinggung Atau sakit hati Mboten Jadi Tidak 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 Bukannya Guyon Yang berlebihan Menganggap Pertemanan ini Sudah Sangat Baik Konco kental Sampai Semua Keburukan dia Kita sudah tahu Dan itu Kita Jadikan Candaan Kita Jadikan Gojelokan Diomong-omong Nangkoncone Tidak Baik Seperti itu Nah Yang mana Nanti Dia akan Merasa Sakit Hati Terkhianati Atau Merasa Harga dirinya Jatuh Di depan Orang lain Sebaiknya Jangan Seperti itu Maka Pilih Pilih LRB Guyon LRB Gojeloki Ini Dipilih Kata-kata Tempat Suasana Hatinya Teman Itu Bagaimana Dipilih Dulu Ojo Asal Jeplak Lepas Enek Roso Sayang Itu Pasti Akan Timbul Seperti Itu Kemudian Lepas Baik Tidak Menyakiti Satu Sama Lain Oga Kasar Sampean Ojo Kowe Kowe Kalau Bahasa Jawa Kowe Itu Jawa Yang Di Daerah Sini Kowe Itu Kasar Mungkin Kalau Di Daerah Lain Itu Dianggap Biasa Monggo Tapi Sebaik-baiknya Menyapa Memberikan Panggilan Kepada Teman Atau Saudara Itu Yang Baik Atau 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 Kurang Baik Meskipun Itu Dianggap Guyon Dianggap Lelucon Itu Kurang Beretika Tidak Etis Tidak Etis Seperti Itu Nah Kalau Seperti Itu Maka Pertemanan Kalau Sudah Seperti Itu Akan Jauh Dari Maksiat Dan Kemungkaran Lekwis Enek Sayang Lekwis Enek Rasa Peduli Itu Akan Menimbulkan Kebaikan Eh Yoh Awadewis Konconan Suwi Misalnya Kita Buat Bisnis Yang Kita Bisa Menguntungkan Misalnya Modalnya Urunan Saat Dui Ini Akan Menimbulkan Kebaikan Berteman Yang Seperti Itu Teman Yang Sehat Lekwis Menimbulkan Kebaikan Sama Sekali Pihak Konconan Karo Kegah Enek Fai Dai Blas Habis Waktu Saya Hanya Untuk Ngobrol Misalnya Ngobrol 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 Yang Tidak Ada Gunanya Maka Kita Boleh Meninggalkan Teman Yang Seperti Itu Atau Kalau Kita Bisa Mengajak Mereka Kepada Kebaikan Eh Awaduh Kok Ngobrol Sesuatu Yang Tidak Penting Misalnya Ngerasani Kono Gini 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 Misalnya Bagaimana Kalau kita Rubah Temanya Diajak Seperti Itu Diajak Kepada Kebaikan Kalau Malah Digojel Alah Sok Suci Misalnya Ya Benik Biar Saja Gunakan Kata-kata Yang Tidak Menyinggung Tapi Gih Angyal Memang Sulit Aku Ngomong Ya Penak Dilakukan Memang Memang Sulit Tapi Sedikit Demi Sedikit Yang penting Kita Ada Usaha Maka Itu Perlulah Kita Berilmu Dan Beretika Itu Di sini Pemilihan Kata Tempat Awaduh Isu Menilai Dia Suasana Hatinya Itu Baik Atau Buruk Dengan Adanya Ilmu Kita Mempunyai Adab Dengan Kita Punya Rasa Kasih Sayang Hal Itu Pasti Akan Muncul Rasa Empatis Simpatik Itu Pasti Akan Muncul Menilai Wong Sakkar PDW Ketoro Ketoro Kalau Dia Itu Tidak Beretika Kurang Beriman Kurang Berilmu Jadi Bisa Dilihat Orang Itu Dari Bagaimana Dia Memperlakukan Orang Lain Bagaimana Guyonan Guyonan Atau Kata Kata Yang Dia Pilih Ketika Dia Berbicara Berhadapan Dengan Orang Lain Akan Terlihat Munuk Kui Keutamaan Persaudaraan Sangat Besar Karena Dengan Persaudaraan Bisa Memotivasi Kita Beraklak Dan Berbuat Baik Kalau Ada Rasa Kasih Sayang Kita Akan Berbuat Baik Yang Kita Obrolkan Ini Tidak Ada Gunanya Ayo Riane Masuk Awak Dewi Kelunturang Kelunturang Pedahan Montor Rene Nongkrong Sana Nongkrong Sini Harusnya Ada Sesuatu Yang Lebih Dari Hubungan Ini Saling Menguntungkan Kau Mau Menjalin Bisnis Mungkin Terus Sopo Ngerti Mas Kau Tak Uleh Awak Mua Itu Hubungan Yang Baik Akhirnya Malah Dati Dulur Biasanya Ngoten Gojelok Gojelok Ini Karo Pak Lie Karo Mas Akhirnya Dati Dulur Mungkin Seperti Itu Yang Penting Ada Kasih Sayang Itu Hubungan Persaudaraan Itu Pasti Akan Menimbulkan Kebaikan Pasti Akan Ada Menimbulkan Kebaikan Maka Penting Penting Adanya Iman Takwa Pikiran Pikiran Kita Dengan Pikiran Yang Positif Itu Penting Karena Akan Menimbulkan Kasih Sayang Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bisa Bermanfaat Dan Memperbaiki Apa Yang Sudah Kita Lakukan Kurang Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Peng Kang 5 5 6 1 9